Diskusi publik ini Pasca pemilu 2019 gerakan arah baru Indonesia Kalimantan Timur atau Garbi Kaltim meminta masyarakat balikpapan untuk terus menjaga iklim politik damai Kendati demikian pada pemilu 2019 tersebut dapat dijadikan contoh agar ke depan jauh lebih baik lagi Ketua Garbi Kaltim Mujahid mengatakan pada 2024 mendatang pihaknya berharap iklim politik tetap damai karena pada pemilu 2019 lalu pemilu berlangsung rusuh baik di media sosial maupun lainnya Menurut Mujahid partai politik mempunyai otoritas sendiri untuk dapat membuat ritme politik Indonesia selalu dalam koridor pun demikian Garbi Kaltim tetap konsisten untuk merangkul para pemuda untuk bisa melek politik Dia menambahkan masing-masing partai politik punya otoritas sendiri dan pihaknya masuk ke segmen yang memang bisa dimasuki Garbi terjun ke masyarakat dengan edukasi sedangkan partai politik punya otoritas sendiri Partai politik itu kan punya otoritas sendiri, kita gak bisa masuk ke markas Makanya kemudian kita masuk ke segmen yang bisa kita masukin, siapa? Masyarakat Akhirnya hari ini Garbi terjun ke tengah masyarakat dengan kegiatan-kegiatannya Yang tujuan akhirnya adalah edukasi Kalau partai politik punya otoritas sendiri, kita gak bisa masuk ke ruang-ruang publik Ke masyarakat yang kita edukasi Seperti ini kan, sangat interes masyarakat bisa dijelaskan apa ini dibangkan sama teman-teman media Khususnya kemudian anak-anak juga bisa terbuka lah mindset Sementara itu Rektor Universitas Balikpapan, Piatur Pangaribuan Yang didapuk sebagai narasumber di kegiatan tersebut Juga menjelaskan bahwa perlu ada narasi yang membangun untuk bisa menetralisir masyarakat Yang sebelumnya berbeda pilihan Menurut Piatur, politik hanya sementara dan elit politik sudah mulai bersatu Sehingga tatanan masyarakat juga harus mempunyai pola pikir yang sama Kalau bisa, segera menyatu jika elit politik di atas sudah menyatu Dan seharusnya tatanan masyarakat juga mengikuti Dia mengungkapkan pelaksanaan demokrasi sudah berjalan bagus Akan tetapi kualitasnya masih perlu untuk dipertimbangkan lagi Diskusi ini sangat membangun, sangat bagus Karena akan segera ini bisa menetralisir tadi masyarakat yang selama ini terpelah Karena topiknya juga gitu ya Yang kedua juga bahwa menyadarkan masyarakat bahwa politik itu sepertinya sementara Ini bisa dilihat elit politik sekarang ini duduk bersatu Jadi bawah pun harus punya pemikirannya sama Jadi bawah itu harus segera menyatu gitu ya Kalau di atas sudah menyatu, akan di bawah sudah menyatu Yang kedua juga ini juga mengenakan barunya adalah Melihat tadi sisi-sisi yang akan diperbaikin Dari hasil tadi konsulasi politik tahun 2019 Dan disitu nanti mengisi kekosongan-kekosongan Atau misalkan narasi-narasi yang kosong Nah ini sangat-sangat bagus Sehingga nanti bisa ditingkatkan nanti kualitas dari sedemokrasi kita Pelaksanaan demokrasi sudah berjalan dengan baik Tapi kualitasnya masih perlu dipertimbangkan Sehingga nanti yang terkirir menjadi umponen kinerja yang lebih baik lain Lebih baik lagi di tingkat kabupaten kota DPR DPR-nya Bagi provinsi mau DPR-nya mau DPRD Termasuk tadi anu presidennya Tim Liputan TV Beruang melaporkan Untuk-untuk membuat siap dari perlomboran Untuk kepentingan rakyat